Perhatian, perhatian, pintu studio tonight show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Gue malu lah depan cewek itu, padahal cewek itu menggolong, jadi B-I-L ya kan? B-I-L, B-I-L ya kembali, sorry. Selamat datang di tonight show premiere. Gak, gak, gak. Gue main, gue malah lanjut ini, nanya-nanya. Kita mokon lah, kita mokon. Masih bersama seorang pria tanpa hidup bermewah-mewahan dikelilingi harta, tahta, dan wanita. Andika Mahesa. Gila, harta, tahta. Kita akan mengajak Andika untuk bermain sebuah permainan kejujuran. Truth or truth. Jadi semua pertanyaan di sini harus dijawab semua. Gak ada dare-nya. Truth or truth, langsung harus dijawab. Ya, kalian-klian juga jawab. Ya, enak di dia, gak enak di kita ya? Dia host. Lu nanya. Ya, lu kan host juga, Pak. Ya, tapi gue berperan sebagai peserta kali ini. Sekarang kita main. Gue nemenin lu, Dik. Nih, coba. Nih, satu pertanyaan semua jawab ya. Ya. Oke. Dari sekian banyak grup WhatsApp di handphone lu, apa satu grup yang menurut lu gak penting-penting amat dan lu mau keluar dari grup itu? Grup. Grup SMA gue malah. Oh. Kenapa gak penting? Karena obrolannya udah macem-macem. Dan gitu banyak yang jualan barang lah. Jualan. Banyak yang jorok-jorok gak? Jorok-jorok udah lewat tuh anak kampus. IKJ waktu itu. IKJ emang. Akhirnya gue keluar juga dari situ. Banyak yang gue apus-apusin. Enggak, gue dikeluarin malah. Gue SMA ya. Dikik. Esti apa? Tapi pertanyaan udah pernah sih. Tapi kalau sekarang-sekarang. Kalau sekarang-sekarang kayaknya grup gue udah kebanyakan. Jadi besar nih. Ya, yang lo pengen keluar apa? Banyak yang gue pengen keluar. Ya, kepikiran aja langsung apa? Grup. Ada grup keluarga sih. Hih? Kenapa grup keluarga lo? Jadi bikinnya terlalu banyak. Jadi misalnya keluarga sepupu, keluarga besar. Kebanyakan orang itu itu aja. Nah, keluarga besarnya itu gak usah. Yang satu aja. Gue dan satu grup itu. Emang ganggu banget? Enggak. Gue jangan merusak keluarga. Lu emang dari tadi dia orang dua gitu merusak. Akhirnya gue mute. Engzie? Ada grup sepeda. Ma, kenapa? Semuat itu. Tapi dulu soal sepeda sebelumnya. Yang udah lama banget dan udah gak pernah sepedahan juga. Waktu awal-awal mulai sepedahan kan ada grup sepeda tuh. Tapi sekarang tuh udah pada nyebar. Udah ada yang ke gravel lah. Ada yang di road bike lah. Nah, itu tuh mau keluarnya gak enak. Vincent juga ada kan net photography. Katanya lu mau keluar. Oh. Lu orang-orang yang lama net photography. Bossnya udah gak jadi boss lagi di sini. Kok lu gak ngajak-ngajak keluarga? Bentar, bentar. Asik. Wah, ini pas banget nih buat kawinan nih. Ini orang tua. Ini orang tua. Ini orang tua. Ini orang tua. Wah. Eh, eh. Eh, ini yuk. Gak apa sih. Asal lu nyumbang aja duitnya buat kita orang. Iya. Kita ambil aja duitnya ya. Gak ada. Oh, gak ada. Beda. Grup WhatsApp yang main lu keluar. Iya, temen sekolah sih pasti. Kenapa? Karena di temen. Macem-macem ya. Ada yang udah tobat. Ada yang ngirim-ngirimin gambar-gambar yang aneh-aneh gitu kan. Misalnya di grup nih. Gue lagi di depan bank pas itu. Lagi ngobrol sama mbaknya. Ngurus buku tabungan. Ilang. Ngirim. Ini ada orang di begal gini-gini. Ibu kasihan gini-gini. Iya mbak. Bentar ya mbak ngeliat berita. Begitu gue pencet. Oh, ah, ah. Gitu. Boleh bahkan itu tuh. Ah gitu. Gak dewasa banget ya, Dik ya? Iya. Parah. Gue malu lah depan cewek itu. Padahal cewek itu menggolong. Jadi be-ill ya kan? Be-ill. Be-ill ya. Kebalik. Sorry. Bahasanya suka kebalik-balik. Akhirnya lo kecilin dulu. Terus lo ditonton lagi. Eh, ini alam gue. Siapa satu artis atau influencer atau siapapun lah yang orang terkenal ya? Yang kamu follow di Instagram tapi sebenarnya lo tuh terganggu sama postingan-postingan di lu. Gak mau. Terganggu. Gue gak mau. Dan lo pengen unfollow dia. Gue gak mau jawab. Lo lupa. Kalau gak lo S, coba lo yang jawab. Anya kan? Apa? Kakak bilang gak kamu unfollow-nya waktu itu? Kakak terlalu terbuka. Kakak geli sama cewek-cewek yang terlalu terbuka. Bukan. Bagi itu lo. Takut gue. Takut. Takutin apa? Takut semua. Takut anak gue ngeliat. Aslinya lo seneng tapi? Yes. Aslinya seneng lo. Kalau gue Adi Taher gue. Emang lo? Kok lo? Kok lo akhirnya? Ngapain? Itu secara gue gue. Iya gue follow tapi yang bilang lo unfollow. Pas gue follow bilang tadi postingnya tuh sering banget gitu. Tadi kan gue suka. Bisa sabi ya. Gue suka ketawa-tawa liat dia. Ini kocak. Udah dia misalnya lalu. Iya. Ini orang kocak banget gitu. Akhirnya gue follow. Tapi follow-nya terus-terusan. Tapi gue juga follow. Cuman akhirnya gue unfollow. Udah gue unfollow kok. Oh udah unfollow? Oh udah. Nah ini gue masih rapuh nih. Aku gak ada sih. Maksudnya kalau aku tuh kalau misalkan aku follow. Terus aku ngerasa dia gak nyaman gitu insta story. Kadang-kadang kan dia Instagramnya annoying. Tapi aslinya sebenernya orangnya baik gitu ya kan. Ada yang begitu ada. Ada kan yang begitu. Jadi aku mute aja. Aldita Air mah baik orangnya. Aku mute aja. Maksudnya yaudah sesimple itu gitu. Om Leo gue pengen unfollow Om Leo. Dia kan bukan influencer. Iya tapi kan cuman repost-repost. Apa ya ininya tau gak apa? Insta story-nya. Cuman repostin semua orang aja pencetik-titik. Gak pernah posting apa-apa sih. Dan aku tuh bukan tipe yang punya fake account untuk misalkan ngekepoin story orang gitu loh. Kalau Andi ada gak? Enggak gue gak menyebut. Tapi ada. Tapi ada udah arti. Ya ada. Ya kalau kita sebut aja. Kita tinggal di tit gitu. Iya. Kita sebut namanya, keluar namanya baru tit gitu. Siapa di tit? Kalau Andi gak harus saya kan bisa di Andi. Inisial, inisial, inisial. Iya. Mantan sih mantan. Oh mantan lu. Mantan lu kan banyak. Lu bukan influencer atau artis? Iya. Tapi mantan lu artis? Ada lah. Mantan A juga. Pengen lu unfollow? Kenapa gak lu unfollow? Gak enak. Gue tuh gak bisa bermusuhan. Lebih baik berteman aja. Diam-diamannya gak apa-apa. Yang penting tetap berteman. Kenapa? Mungkin Bindu yang sekarang gak suka. Kalau lu masih follow-follow sama mantan. Gue gak punya Bindu. Kalau lu lari-lari nyeksi gitu sih. Oh sekarang gak punya? Gak punya lah. Gak punya lah. Pacar punya? Nah itu. Ada batuk. Lu mantunya hebat loh. Ujungnya endingnya jantung. Sebutkan. Selebriti lawan jenis. Yang sering kamu pikirkan. Ya Allah. Gue John Mayer banget sih udah. Banyak lagi. NG John Mayer. Nadia Utagalung. Nadia Utagalung. John Mayer banget sih gue. Esti. Banyak. Nikola Saputra. Dion Yoko. Terus. Yang. Dia ceramitan emang dia. Yang agak-agak Asia-Asia. Asia look gitu ya. Asia look. Sekarang kalau ngebayangin itu kan halu kan. Gue gak mau ngebayangin. Otak gue aja. Gak usah begitu. Maksudnya ngebayangin kayak. Yang luka bumi gitu loh. Cantik luka bumi. Lo cantik luka bumi. Iya gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu cantik banget. Baranikan Utagalung. Alasannya apa alasannya? Alasannya gue nge-fan dari kecil dong. Yang lalu main sama Atale Risha dulu kan. Sinetronnya. Gue mengagumi suara dia juga bagus. Pernah-pernah nge-impi sama dia gak? Lalu bukan nih. Si jalan-jalan. Lu tadi katanya. Aku sama John Mayer aja pernah mimpi bareng. Jalan-jalan. Ketika aku akan konser. Abis nanti dia nyapa aku gitu. Kamu ngerti-tika kamu pernah jalan-jalan naik mobil bareng. Kecepatan ini. Iya gue pernah mimpi. Ya mimpi nyanyi bareng lah. Nyanyi bareng. Tapi pernah ketemu langsung gak? Pernah ketemu langsung gak? Belum belum. Belum belum. Belum pernah. Kalau sampai ketemu langsung gimana? Spesial loh buat kamu. Kita udah siapin. Ah iya. Nah gimana? Kalau misalnya temen-temen datang ke sini. Iya seneng lah. Gue aneh sih lo orang. Oke bukan tuh naik premier namanya. Kalau tidak bisa mengejutkan tamu kita. Iya. Sangat sekali idola dengan para mitar. Baru Sadi. Ini dia. Para medis. Gak gini kan. Pakutnya mau butuh swap gitu loh buat swap ada para medis. Kalau mau. Oh Indonesia masuk sini. Oh udah swap dia. Dari pada paracetamol loh. Para mitar rasanya jadi ini dia paramedis. Barangan adanya marus. Mau marus gak? Aduh lucu banget lagi. Terakhir, terakhir, terakhir ya. Gimana sih? Paramita rasanya tadi ya tadi. Dan gue ada suaminya. Gila. Ya gak apa? Gak apa-apa orang. Kan mengagumi orang-orang. Ya mengagumi yang gak apa-apa. Nah lu tuh selalu pikiran lu tuh negatif. Ya bukan negatif. Gua kan takutnya anak gua salah persepsi. Lah bapaknya ngebayangin mengagumi orang masa gak boleh? Ya udah. Gue mengagumi para mitar. Oke next. Ini adalah sekali lagi selera. Selain lagu sendiri, sebutkan satu judul lagu Indonesia yang menurut lu gak bagus. Buah ini memang rusak ini. Ini selera loh. Karena gue gak suka karena ini gak bagus menurut gue. Lagunya Aldi Tahe. Menurut gue bagus lah. Enggak. Tapi gue hafal. Oke. Lagu Indonesia ya? Ya lagu Indonesia. Oke. Ben Indonesia apa? Lagu Indonesia nih. Lagu. Gua colok nih. Banyak lah. Oh banyak lagu Indonesia gak bagus? Enggak mas. Enggak. Agak gila. Lagu Indonesia ya? Yang menurut gue kurang. Ya gak bagus. Ini ya? Selain lagu sendiri. Lagu apaan ya? Gua gak apaan. Lagu kahan band. Gua suka lagi. Sumpah nih gua suka. Dari ngajakin ngocok orang berantem lu. Ngocok. Kok ngocok? Gak goreng. Ya lagu itulah pokoknya lah. Gak gorengin orang ngocok. Lu. Wah. Kacau ya. Ini jawab. Ini sama lagi mikir. Pertanyaannya sama. Jawabannya sama gak apa-apa. Sama. Coba. Satu lagu. Lagu. Kenapa sih? Lagu. Kenapa sih? Lagu. 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 Tidak. 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 Sudah bisa ini asli. Tidak. Satu lagu Indonesia yang menurut lo. Ini nih yang gak jawab nih. Sabar. coba lokasi tadi coba contohnya 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 es tadi mungkin lagu-lagu yang aja nggak jelas gitu kali ya lagu-lagu apa lagu-lagu apa lagu-lagunya lagu apa cari yang nggak udah nggak terkenal aja ini apa debu-debu itu loh debu bet betul yang debu maksudnya debu aku 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 kurang suka sama lagu itu oke masuk sama masuk akal Oke nggak apa-apa ini selera bagus-bagus itu kan ya selera jatuh lukisan jatuh lukisan jatuh enggak apa ya semua lagu Indonesia ya gua nggak suka enggak gua nggak dengerin sama sekali bahkan gua nggak tahu lagunya apa cocok susahnya itu orang yang mengagetan kalau Donny lu gituin ngomong jorok lho untung gua gua enggak bisa enggak aduh nggak bisa mikir gue nggak bisa mikir ayo satu lagu Indonesia sama oh nggak bisa lu harus mikir iya itu seseorang lah nggak mau jawab kalau dia nggak bisa mikir nggak apa-apa karena mikir terus kalau lu kapan lagi dipakai ayo bikin menurut gua lagu armada pergi-pagi pulang-pagi kalau gua gua nggak suka tuh lagu gitu tuh kalau dengerin enggak gua dengerin gua suka lagi ah halo lu juga sama lah gua nggak ngeri ah gua nggak ngapain selera di orang dulu deh tanya udah Aldi Tahir ini butiran sama gue Aldi Tahir gua suka gua kalau lu nggak suka sama Aldi Tahir lu ada masalah ada masalah ada masalah ada masalah kenapa iya kalau nggak ngomongnya lagu kok jadi masalah orangnya enggak tadi lu sebut karya kan orangnya gua nggak suka sama lagunya Dodi ah misalnya lagu kan ini nyanyi orang ada tapi yang mana yang mana yang dibuat band dia misalnya The Potters apa band project-projectan dia gua nggak suka kenapa karena bukan gue nyanyi yang gitu bisa kan ya itu lah oke itu dia jawaban mereka walaupun ada yang dijawab ada yang tidak dijawab tapi udah sih kalau mau habis-habis aja tuh terima kasih sampai ketemu lagi tonight show premiere lainnya berikutnya kemudian every night she walks right in my dream since I met her from the start I'm so proud I am the only one who is in her heart the girl is mine